Salam perjuangan dari kami, Baligie Akademi. Kita harus tetap semangat ini sembari menunggu Pak Oto Hasibuan dan rekan lawyer lainnya untuk mengajukan PK ya, bulan Mart ini, 2024 ini ya, kita juga berharap, saya terutama ya, dengan jutaan netizen yang lain berharap agar Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto ini ya dilaporkan ke Bareskrim atau Propam ya, agar ditahan, ya, agar dipecat dan dipidana, ya, sesuai dengan perbuatannya dalam merekayasa video CCTV di Cafe Olivier yang digunakan di persidangan pada tahun 2016 yang lalu untuk mempidana, ya, bahkan mulai menersangkakan Jessica Kumala Wongso, ya, mulai dari rekonstruksi, mulai dari saksi fakta, saksi ahli, ya, penuntutan, pendakwaan, sampai keputusan semua berbasis video CCTV rekayasa, ya. Nah, di sini, ya, kita akan mencuplik lagi, ya, perbuatan penipuan, ya, penipuan yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar terkait dengan puritas atau integritas data yang ada di dalam flash disk yang ditanyakan oleh Hakim Kisworo ini, ya, ya, Hakim Kisworo ini sudah tua, ya, old school, ya, sangat besar kemungkinan dia tidak paham dengan kejahatan atau rekayasa digital ini. Jadi, Muhammad Nual Azhar kan berbicara kepada orang yang tidak tahu apa-apa, ya, di bidang image dan video processing, ya, dia, ya, seperti dewa di sana, apapun yang dicapkan di persidangan seolah-olah benar, padahal itu banyak sekali penipuan, ya, seolah-olah kita tidak korek, itu, kita tidak bahas lagi, padahal banyak orang di luar sana yang jauh lebih paham daripada Anda, gitu, ya. Ya, saya himbau juga kepada, ini, Muhammad Nual Azhar, ya, daripada nanti semakin banyak, ya, ya, daripada nanti semakin banyak jejak digital Anda yang mempermalukan Anda, thumbnail-thumbnail seperti ini saya buat, ya, maka sebaiknya Anda menyerah, ya, Oleh karena itu, saya setiap hari, ya, terinspirasi, ya, terinspirasi pada sarang informasi, ya, ya, malu juga saya kalau, apa ya, berhenti, ya, tapi saya tetap, oleh karena itu, saya tetap sisipkan di tengah-tengah tesi, bukan saya yang like, ya, ya, oleh karena itu, mari, teman-teman, kita perjuangkan keadilan ini, karena keadilan itu tidak datang dari langit, tidak jatuh dari langit, we have to fight it, we have to earn it, gitu, kalau kita tidak ber, kalau kita diam, maka mereka akan tertawa di tengah penderitaan rakyat, ya, seperti pengkhianat rakyat ini, pengkhianat NKR ini, ya, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto, khususnya Muhammad Nual Azhar ini, ya, sudah dipayar rakyat dengan gajinya, dengan pajak, justru dia mengkhianati tugasnya, ya, seharusnya dia mempertahankan informasi pada, let's this, tetapi sebaliknya yang dia lakukan, ya, menghancurkan, membuang informasi, mengaburkan, membuat keabuan, suka-suka dia seolah-olah negara ini miliknya dia dan orang yang menyuruh dia, ya, kan, gak mungkin orang ini, ya, inisiatif sendiri dengan Christopher, gak mungkin itu, itu menelawan Nalar itu apa untungnya dia, kan, ya, pasti dia diiming-imingi oleh siapapun yang menyuruh dia, gitu, sudah pasti itu, ada iming-iming, kenapa dia melakukan ini, ya, oleh karena itu, menyerahlah kau, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto, terserah kau, kalau kau gak mau menyerah, ya sudah, jejak digitalmu habis-habisan, ya, bukan hanya kau, semua orang yang gak mengenal kau akan takut sama kau dan, apa namanya, menarik diri, gitu, wah orang ini manipulator, perekayasa, pengkhianat rakyat, gitu, ya kan, biar ini seserah aku, gitu, ya, oke rekan-rekan disini, saya akan tunjukkan ya, bagaimana muslihat dari Muhammad Nual Azhar ini ya, menipu, Hakim Kisworo, ketika ditanyakan ya, integritas, place disk ini asli, oh tidak ada editing, tidak ada penyisipan frame, dan lain-lain, padahal pada saat dia menampilkan itu, menjawab itu, operator di sampingnya dia, menunjukkan kamera tiga, yang sudah dikaburkan, dan dibuat, keabuan, tepat di 17-18, di kamera tiga, 17-18, Mirna Salihin datang, itu langsung dipotong, dan dibuat keabuan, dikaburkan, ya, dengan cara downscaling, itu punlah dilanjutkan lagi, ya, di, apa namanya, dibuat keabuan, supaya, ya tadi sering saya bilang, untuk menghilangkan informasi warna kopi, yang dibawa oleh Devisi Gien, dari meja limpat ke, meja cocktail ya, bar cocktail gitu, dan, sekarang, akan kita putarkan video, bagaimana, Muhammad do'al azar ini, menipu, hakim, kisworo, ya, bentar saya carikan, kita dapat analisis, artinya kalau, misalnya berubah, ada kontrolnya apa gitu, kita tahu, tahu kontrolnya, ada kontrolnya, kan, saintifik, dan itu juga gak cukup, kita tambah lagi metode yang ketiga, yang namanya, frame analysis, analisa frame, sejatinya rekaman video, itu berupa frame, 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 ada kalanya 15 frame, dalam satu detik, frame itu gambar, jadi gambar, istilah dalam multimedia itu frame, tersusunlah frame-frame gambar-gambar itu, ada 15 frame per detik, ada 30 frame per detik, ada 25 frame per detik, yang ketika dia bergerak, terlihatlah, satu rekaman video yang utuh, nah, jika lo ada frame, yang dihilangkan, jika lo ada frame yang disisipkan, kita juga akan tahu, udah tahu, bisa ketahuan ya, bisa ketahuan yang mulia, yang terakhir itu ada namanya, analisa bitrate histogram, analisa bitrate histogram itu, kita menguji, transfer bitrate frame-frame, ketika dia diakses, sama komputer, ya, inilah, bagaimana Muhammad Nuh, meyakinkan hakim Kisoro, ya, bahwa, ada frame analysis lah, tidak ada editing lah, tidak ada ini, itu, kita lakukan forensic imaging, dari flash disk, penyidik ke flash disk dia, iso mua bohong, gitu ya, coba kalian perhatikan, di kamera tiga, ini ya, pada saat dia menerangkan kepada, hakim Kisoro, itu kamera tiga saja, itu sudah, keabuan ya, tepat di 17-18, ya, Mirna Salihin datang, itu kamera tiga langsung, dikaburkan, dan dibuat keabuan, oleh Muhammad Nuh al-Azhar, dan disini dia, meyakinkan hakim, bahwa, flash disk itu, sudah kami analisa, dengan berbagai level, bohong, ya, inilah penipuan, dari Muhammad Nuh al-Azhar, penipu, ya, yang sangat, mahir, ya, bukan penipu amatir ini, ini mahir sekali orang ini, ya, menerangkan keilmuannya, ya, manipulasinya, kepada orang, yang gak paham sama sekali, ya, kelihatan hebat, ya, kalau dia hadir di seminar, berkumpul orang-orang yang paham, ya, mungkin dia gelagapan, kan, karena, orang yang paham, akan melihat, sedikit saja, pertanyaan sudah langsung dapat, itu, penipuan semacam itu, oke, coba kita lanjutkan dulu video ini, dan jika misalnya juga disitu ada penyisipan frame, atau editing di dalam frame itu sendiri, juga akan kelihatan, bitrate menjadi tidak seragam, seperti itu yang boleh, dan untuk konteks kasus ini, seluruh file yang kita terima dari penyidik, dalam bentuk satu flash disk tadi, tidak ada kita temukan adanya editing, tidak kita temukan adanya tempering, yang masukin frame di sana, atau kita buang frame, tidak ada sama sekali untuk konteks kasus ini, jadi, 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 flash disk tadi, saudara analisa tadi, ternyata masih original, ya, menurut ilmu pengetahuan yang saudara ketahui, betul sekali, mari, jadi, tidak ada editing, tidak ada tempering, inilah penipuan dia, padahal dia jelas melakukan penipuan, melakukan dengan editing, dengan tempering, yang ditampilkan saja, kamera tiga sudah hasil editing dan tempering, ya, bagaimana mungkin orang ini menipu di persidangan, dan menginjak-injak wibawa pengadilan di Indonesia, luar biasa orang ini, ya, luar biasa penipuannya, ini sejak kapan dia lakukan ini, sudah berapa kasus dia lakukan rekayasa semacam ini, kita nggak tahu, sudah banyak korban mungkin seperti Jessica, gitu loh, ngerigali orang ini, ya, tidak ada editing, tidak ada tempering, ya, dia yang melakukan editing dan tempering, gitu loh, bukan, di VR yang, sudah nol itu, ya, yang diambil, dia cuplik-cuplik, dari 900 GB menjadi 32 GB, dia nggak mungkin di VR-nya, mengelakukan editing dan tempering, ya, dia yang melakukannya, beserta timnya, padahal, pada saat dia menerangkan juga, kita, saya dapatkan tuh, isi dari folder CCTV 3, ya, 17, 18, tepat itu, ada dua potongan video, potongan kedua itu, grayscale, gitu, sesuai dengan apa yang kita dapatkan, ketika diputar jaksa, pada saat rasmiati, manajer reservasi, dihadirkan, gitu, isi folder CCTV 3, itu dua potongan file, ya, 17, 18, WIP, tepat, Mirna Salin datang, langsung dibuat, keabuan dan dikaburkan, ya, di downscaling, gitu, nah, ini coba saya cari, ya, screenshotnya ini, nah, ini adalah isi folder CCTV 3, ya, yang diputar oleh operator, di sampingnya, Muhammad Nualazar itu, ya, ini isinya, dua potongan file, ya, 17, 18 itu, yang potongan kedua, langsung keabuan, ya, ya, harusnya berwarna sesuai dengan metadata-nya, BAP-nya, ya, kanal YUP, terus ini adalah, saya tangkap, di layar juga, ketika rasmiati, ya, dihadirkan di persidangan, nah, itu membuat dua file juga, CCTV 3, folder CCTV 3, yang satu potongan pertama, ke warna, color video, yang kedua, keabuan, 17, 18, tepat, Mirna Salin datang, ya, langsung dibuat, kabur, dan informasi hilang, tetapi, apa yang saya dapatkan ketika, Agustriono dihadirkan di persidangan, ya, 20 Juli 2016, folder kamera CCTV 3, itu membuat tiga file, ini dia, 1, 1, 2, 3, yang potongan ketiga, itu, apa namanya, keabuan, 2 lainnya, itu warna, jadi, inilah penipuan, dari muamak, new al-azer, ya, ya, flash disk sebagai barang bukti, itu sudah berubah, sesuai dengan, jadi, mereka itu, dengan jaksa itu, nah, kasih, ya, mana edit, kasih, terima, kasih, terjadi, bursa apa, pertukaran ini, flash disk ini, ya, perjalanan flash disk itu, sudah, apa ya, berubah-ubah terus, gitu, isinya itu, ya, jadi, sudah, apa ya, sudah, bisa kita pastikan, mereka ini, bekerja sama, si Muhammad Nu al-azer, dengan para jaksa ini, untuk, mengganti-ganti isi flash disk tersebut, gitu loh, jadi, contoh, folder CCTV 15 dan 16, tiba-tiba, ada, ya, di flash disk jaksa, ketika, Jessica, dihadirkan sebagai, terdakwa, pada tanggal 28 September 2016, tetapi pada set August Riono, dan lain-lain, itu tidak ada, gitu loh, folder CCTV 15 dan 16, ya, isinya, yang 15 itu, di, ini ya, di pantry, gitu ya, itu dibuat gabuan, jadi, Muhammad Nu al-azer, dan, apa, para jaksa ini, sudah saling kerjasama, mengganti-ganti isi flash disk tersebut, itu tidak mungkin, tidak diketahui para jaksa itu, karena, ya itu, pasti, ketika flash disk itu, ingin diubah, ya, Muhammad Nu, pasti, apa, menghubungi, Ardi Tomwardi, dan kawan-kawan, eh, ini, ubah ini, ini ganti, ini isinya, ini, tidak mungkin berubah dengan sendirinya, kan, tiba-tiba ada, folder CCTV 15 dan 16 itu, ya, tanpa diketahui oleh Ardi Tomwardi, ya, nah, di situ pun, Ardi, jaksa dan, para jaksa ini, ke-6 ini, ini sudah menipu hakim juga, gitu loh, di persidangan, ya, mereka, mah, seperti yang dikatakan oleh, Sandian Dikat, kami tidak menyentuh, kami tidak merubah sama sekali, isi flash disk sebagai barang bukti, padahal itu bohong, ya, penipuan itu, karena apa, tiba-tiba muncul kamera CCTV 15, dan 16, tanggal 28 September 2016, itulah, jadi mereka ini sudah kerjasama, mengubah isi dari flash disk tersebut, ya, Ardi Tomwardi, dan kawan-kawan itu, ya, itulah, mereka menginjak-injak, wibawa hukum di Indonesia, oke, rekan-rekan sekalian, ya, kita akan kupas terus, dengan, wajah-wajah mereka, satu persatu, di thumbnail, di YouTube, ini, oke, sekian, dan terima kasih, dari kami, Baligya Akademi, di tepian danutoba yang indah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,